Halo sahabat Cak Kepo Kali ini Cak Kepo akan berbagi video tentang Progress Baby Cana Limbata Jadi Selama 1 bulan Baby Cana Limbata ini saya rawat Saya kasih makan Menggunakan Bellet Premium Blue ini Cuman pas waktu ukuran masih 1 cm Itu Saya kasih makan cacing sutra Dan saat ini sudah mau makan Bellet Premium Blue Cuman harus dihancurin dulu Ukurannya Jadi kayak gini teman-teman Ini Premium Blue yang udah saya halusin Perkiraan bisa dimakan Baby Cana Limbata ini Seukuran mulutnya Perkiraan gitu aja teman-teman Jadi selama 1 bulan itu Bagaimana hasilnya Apakah sudah ada perubahan Dari pada Pas waktu di alam Dalam sama-sama seukurannya Oke Kita lihat lebih dekat lagi Nah jadi seperti ini teman-teman Sudah kelihatan Feennya Yang ini Lumayan tebal Terus Mana Karakternya ini Jadi Banyak Kayak orang yang harus gitu Cuman Feennya udah keluar semua selama 1 bulan Makan Premium Blue Dan di bawah sini itu Kelihatan Bahkan yang Pas awal aku kasih makan itu Nggak Langsung di lahap Si ikannya ini Jadi Ngendap di bawah Jadi itu harus dibersihin Kalau nggak mau dimakan Sama Baby Cana Limbata ini Jadi yang keluar Feennya itu Satu Dua Banyak lah teman-teman Dan agak tebal Terus Warnanya itu Bekat teman-teman Jadi Ukuran 2 cm ini 2 cm Udah Keluar Feen yang Lebih tebal Apalagi ini Backgroundnya Diganti hitam ya teman-teman Jadi Pasti Pas dorsalnya ini Kelihatan Bekat juga Cuman kan Limbata itu Kayak bumlon Ngikutin Ini teman-teman Backgroundnya Ya saya yakin Kalau ini nanti Dikasih Background Yang lebih gelap Pasti Warnanya itu Ngikutin Yang penting Feennya ini Kelihatan tebal ya teman-teman Jadi Lihatnya itu Lebih Seneng lah Kalau Feennya tebal Pas waktu Di alam ini Feennya itu Tipis kok Apa Indukannya itu Tipis Jadi Saya mikirnya itu Nggak bisa Tebal Ya nggak apa-apa lah Saya rawat Dan ternyata Di luar Ekspektasi Jadi Selama Dirawat Berkat Pakan Premium Blue Itu Keluar Tebal Sebagian ada yang tebal Sebagian masih belum kelihatan ini Jadi Mereka itu Nafsu Makannya itu Macem-macem Ada yang doyan Makannya Bahannya Ada yang Malus makan Atau memang Nggak selera Sama peletnya Jaki pun Nggak tahu Tapi sih Selama Saya ngasih makan itu Yang Kurus-kurus ini juga Ikut makan Cuman dikeluarin Lewat Insangnya itu Teman-teman Waktu Saya amati Dan ini yang Lebih lahap Jadi Pertumbuhannya Lebih cepat Yang ini Nah Ya kan Vennya Dorsalnya Udah Kelihatan jelas Dalam ukuran 2 cm Oke Coba Saya Dekatkan Lagi Nah Ini Lebih Jelas Teman-teman Ya Itu Warna Vennya Itu Yang Keluar Udah Mulai Tebal-debal Ini Apalagi Yang Ini Lumayan Tebal Terus Saran Untuk Cak Kip Itu Kalau Pengen Punya Satu Cana Limbata Yang Warnanya Agak Pedas Jadi Mending Melihara Dari Mulai Ukuran Kecil-kecil Jadi Nantikan Bisa Disortir Ketemu Yang Warnanya Lebih Bekat Soalnya Kalau Cuman Satu Aja Saya Udah Pernah Itu Masih Kurang Soalnya Ikan Ikan Cana Itu Beda Beda Ya Menurut Saya Mending Ini Ngerawat Banyak Mulai Dari Kecil Jadi Nanti Pas Besar Itu Bisa Ngerasa Seneng Lah Ngerawat Bisa Dapet Yang Warnanya Itu Pedas Yang Warnanya Bagus Jadi Disini Udah Mulai Kelihatan Mana Yang Bibit Bagus Nanti Disortir Tris Yang Kira-kira Kita Nggak Mau Ngerawat Atau Nggak Suka Gitu Sama Ikannya Pas Sudah Mulai Besar Itu Tinggal Kita Rilis Aja Ke Alam Biar Berkembang Biak Di Alam Ya kan Jadi Ini Sudah Mulai Kelihatan Calonnya Siapa Tahu Yang Nggak Kita Seneng Ini Malah Nanti Jadi Lebih Bagus Kan Kita Nggak Ngerti Yang Penting Dirawat Kayak Malika Gitu Oke Begitu Saja Teman Terima Kasih Banyak Telah Menonton Video Cak Kipo Tentang Progress Baby Jana Limbata Memakai Pakan Premium Blue Selama Satu Bulan Jadi Seperti Ini Hasilnya Teman Teman Bagi Teman Teman Dan Sahabat Cak Kipo Yang Belum Subscribe Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Kalau Memang Ini Bermanfaat Jangan Lupa Berbagi Oke Begitu Saja Terima Kasih Banyak Dan Sampai Jumpa Di Bulan Depan Saya Akan Upload Videonya Lagi Oke Dadah Sampai 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 Sampai